Sejumlah pusat perbelanjaan di kota Surabaya dinilai rawan aksi kejahatan seperti yang menimpa siswa kursus bahasa Inggris di Galaxy Mall Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ada sekat-sekat untuk anak-anak berkreasi di badan putuh. Kemudian, terima kasih bahwa itu sekalian, jadi kita sepakati bersama. Komisi D DPRD Kota Surabaya mengelar hiring dengan pihak Galaxy Mall terkait aksi kejahatan yang menimpa siswa kursus bahasa Inggris di Galaxy Mall Surabaya beberapa waktu lalu. Salah satu anggota Komisi D, Herlina Harssononjoto, dalam hiring mengatakan, sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya dinilai sangat rawan aksi kejahatan dan tidak layak anak, lantaran pengawasan pihak pengelola dinilai kurang maksimal. Herlina mengatakan, belum ada langkah yang konkret dari pihak Galaxy untuk menindaklanjuti kasus ini. Selain itu, SOP keamanan juga harus diperbaiki lagi. Setelah kemudian saya bertemu pihak manajemen, itu memang belum ada langkah konkret untuk tindaklanjutnya. Lalu kemudian, tadi sudah banyak disampaikan dari pihak DP3A, Polsek, dan Kecamatan, yang pada poinnya memang ya SOP-nya juga perlu diperbaiki. Bahkan ini tidak menutup Galaxy Mall, tapi juga mall-mall lain. Karena memang Surabaya sudah menyatakan diri untuk sebagai kota layanan. Dan khusus untuk Galaxy Mall, karena sudah berani menyembahkan tempat untuk dinar yang memang sebasisnya memang melayani anak-anak ya. Sementara itu, Direktur Utama PT Sinar Galaxy Tarigan mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang kembali, pihaknya telah menambah CCTV yang ditempatkan di beberapa lokasi. Kita sudah menambah beberapa CCTV untuk supaya yang blank spot itu bisa kelihatan. Tapi kan kita juga belum tahu namanya CCTV, kalau kita jalan di bawahnya kan juga nggak kelihatan. Sampai saat ini penanganannya seperti apa? Kita sudah nambah CCTV. Ya, CCTV dan juga nanti kita tekankan lagi ke security supaya lebih aktif lah. Jangan hanya berdiam aja, hanya melihat dengan mata, tapi mobile. Selanjutnya akan dilakukan kembali koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan seluruh mall yang ada di Surabaya untuk dilakukan pembenahan manajemen. Ini adalah catatan yang pengingat ya, catatan dan evaluasi banyak kemudian yang harus diperbaiki. Terima kasih atas waktunya untuk mengadili rapat kesehatan. Dari Surabaya, Eko Widodo, Aret TV melaporkan. Kemudian simbolnya polisi memiliki koordinasi yang sama ya, bagaimana Pak Pak Sulabaya ini untuk anak-anak dan seluruhnya.